Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu doakan semoga semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Terhindar dari segala penyakit Dan di masa pandemi ini Ibu sarankan selalu jaga kesehatan Baik fisik dan mental Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan apabila keluar rumah Baik sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini Silahkan Budi ketua kelas dipimpin doa Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Rambi zidani ilma Warazukani fahma Waj'anni min ibadika sunyihin Amin Berdoa selesai Baik apakah anak-anak sudah siap dan semangat memulai pelajaran pada pagi hari ini Atau masih ada yang males-malesan Baik sebelum ibu lanjutkan ke pembelajaran Ibu absen dulu Biar ibu tahu siapa yang benar-benar hadir Silahkan semua open Kameranya dinyalakan Biar ibu tahu Barangkali ada yang cuma nitip Itu apa ya Nitip nama doang Cuma dengerin Tapi gak ada orangnya Baik nanti kalau ibu absen silahkan Open mic dan dijawab ya Baik Anissa Aulia Evinda Handir Baik Bima Septian Handir Selin Yulinda Sari Oh sakit Mulai dari kapan ini Dari kemarin Baik Ibu doakan Semoga Segera pulih dan sembuh Dan anak-anak semuanya Selalu dalam keadaan sehat Terakhir Zahrafadillah Hadir Baik Alhamdulillah Dari 25 siswa Satu yang sakit Kita doakan Semoga teman kita Diberi Kesehatan Dan kesembuhan Baik Sepertinya Masih Mals-malsan ya Di rumah Karena masa pandemi ini Memang Tidak efektif sekali Membuat kita Jadi Tidak semangat Belajar Jadi Buka CIS speaking Dulu Ibu tampilkan Video Penyemangat Bisa kalian Simak ya Untuk menambah Motivasi Belajar Biar Ibu Menjelaskan Kalian Mudah menerimanya Baik Silahkan Disimak Video Yang Ibu tampilkan Baik Itu tadi Video yang Ibu tampilkan Apakah Anak-anak semua Yang perhatikan Baik Kalau memperhatikan Pasti tahu Apa makna Dari video Tersebut Baik Jadi Kita Harus Menghargai Waktu Dan Masa Apa Masa Hidup Kita Setiap Kesempatan Yang Diberikan Kita Harus Gunakan Secara Maksimal Dan Kita Harus Berusaha Berdoa Untuk Mencapai Tujuan Dan Impian Kita Baik Anak-anak Semuanya Kita Masuki Pembelajaran Inti Jadi Minggu Kemarin Kita Sudah Membahas Mengenai Macam-macam Air Dan Kali ini Kita Akan Lanjutkan Materi Selanjutnya Mengenai Macam-macam Najis Dan Pembagiannya Macam-macam Najis Dan Bagaimana Cara Mensucikannya Baik Kira-kira Ada yang Tahu Enggak Apa Macam-macam Najis Kemudian Apa Contohnya Misalnya Terus Bagaimana Caranya Mensucikannya Baik Anak-anakku Semuanya Pada Hari ini Kita Akan Mempelajari Mengenai Macam-macam Najis Dan Cara Mensucikannya Kemudian Tahap-tahap Pembelajarannya Yaitu Akan Ibu Tampilkan Mengenai Rincian Pembelajaran Mulai Dari Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Kemudian Tujuan Pembelajaran Setelah itu Ibu Tampilkan Video Pembelajaran Yang Ibu Buat Supaya Kalian Perhatikan Setelah Menonton Video Pembelajaran Di saat Menonton Video Pembelajaran Diperhatikan Benar-benar Kemudian Dicatat Yang penting Materinya Setelah Menonton Video Pembelajaran Nanti Akan Ibu Adakan Sesi Tanya-jawab Jadi Apabila Ada yang Belum Dipahami Perlu Ditanyakan Kita Bahas Kembali Dan Akan Ibu Jawab Kalau ada Pertanyaan Kemudian Di akhir Pembelajaran Nanti Akan Ada Penugasan Dari Ibu Jadi Benar-benar Diperhatikan Video Pembelajarannya Baik Untuk Media Yang Ibu Pakai Pada Pembelajaran Kali ini Yaitu Video Pembelajaran Akan Ibu Putar Silahkan Diperhatikan Sebelum Ibu Putar Videonya Kira-kira Ada yang Tahu Nggak Kenapa Kita Harus Mempelajari Macam-macam Najis Dan Cara Mensucikannya Baik Anak-anakku Semuanya Bagaimana Dengan Penjelasan Ulasan Dari Ibu Tadi Apakah Ada yang Ditanyakan Tidak Ada Kalau Tidak Ada yang Ditanyakan Maka Ibu Yang Bertanya Jadi Pertanyaan Ibu Bagaimana Kira-kira Cara Mensucikan Kotoran Cica Yang Ada Di Masjid Biasanya Dimasjidkan Banyak Ya Di Sudut-sudut Itu Banyak Kotoran Cica Kira-kira Ada yang Tahu Nggak Bagaimana Cara Mensucikannya Baik Tidak Ada yang Tahu Ya Baik Kalau Tidak Ada yang Menjawab Akan Ibu Jelaskan Jadi Untuk Kotoran Cica Di Sini Ini Termasuk Kotoran Yang Dima Atau Dimaafkan Jadi Karena Terlalu Banyak Dan Terlalu Sering Ya Kalau Di Masjid Jadi Tidak Mungkin Kita Selalu Membersihkan Dengan Mengaliri Air Sampai Bersih Karena Ya Tidak Memungkinkan Jadi Untuk Kotoran Cica Ini Bisa Cukup Dibersihkan Yaitu Dengan Disapu Tidak Harus Disucikan Baik Dari Materi Yang Kita Pelajari Pada Pagi Hari Ini Apa Ada Yang Bisa Menyimpulkan Silahkan Salah satu Angkat tangan Perwakilan Aja Kalau Tidak Ada Yang Mau Open Mic Baik Baik Silahkan Dinda Baik Betul Sekali Jawaban Dinda Jadi Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Dari Materi Pada Pagi Hari Ini Mengenai Macam Macam Najis Dan Cara Mesucikannya Yaitu Bahwa Islam Itu Merupakan Agama Yang Sangat Memperhatikan Dan Menghargai Kebersihan Jadi Untuk Melakukan Ibadah Kita Harus Memperhatikan Kebersihan Didik kita Pakaian kita Apakah Sudah Bebas Dari Najis Atau Masih Ada Yang Kotoran Yang Menempel Di Badan Kita Jadi Untuk Itu Anak Anak Sekalian Ketika Akan Beribadah Khususnya Solat Yang Mana Salah Satu Syarat Sahnya Itu Bebas Dari Najis Hades Dan Najis Dalam Keadaan Suci Harus Jadi Harus Diperhatikan Sebelum Solat Dicek Seluruh Badan Dan Pakaian Mukananya Sarung Supaya Kita Ketika Beribadah Benar-benar Dalam Keadaan Suci Dan Bebas Dari Najis Baik Untuk Penutup Ibu Sudah Bilang Akan Ada Penugasan Dari Ibu Silahkan Setelah Ini Dibuka E-learning Pada Pertemuan Yang Kesembilan Ada Satu Tugas Silahkan Dikerjakan Sesuai Dengan Pemahaman Kalian Mengenai Materi Ini Kemudian Silahkan Disubmit Terakhir Satu Minggu Setelah Ini Sebelum Sebelum Pertemuan Selanjutnya Silahkan Sudah Dikumpul Nanti Ibu Koreksi Jadi Ada Poinnya Tersendiri Kalau Tidak Kalau ada Yang tidak Mengerjakan Maka Otomatis Nilanya Nol Jadi Jangan lupa Silahkan Pasang Alarmnya Untuk Mengerjakan Tugas Tugasnya Baik Baik Anak-anakku Semuanya Materi Sudah Ibu Sampaikan Semoga Kalian Bisa Memahami Materi Ini Dan Materi Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Pembelajaran Kali Ini Juga Semoga Diberkahi Allah S.W.T. Baik Untuk Penutup Ibu Sampaikan Tadi Akan Ada Penugasan Dari Ibu Jadi Setelah Meeting Ini Nanti Kalian Cek Di E-Learning Di Pertemuan Keenam Ibu Sudah Sediakan Penugasan Mengenai Materi Hari Ini Silahkan Dikerjakan Sesuai Dengan Pengetahuan Kalian Pemahaman Kalian Mengenai Macam-macam Najis Dan Cara Mensucikannya Untuk Pengumpulannya Selahkan Harus Sudah Terkumpul Semuanya Sudah Disubmit Sebelum Pertemuan Yang Akan Datang Jadi Diperhatikan Kalau ada Yang Tidak Mengumpulkan Otomatis Nilai Tugasnya 0 Jadi Silahkan Pasang Alarm Untuk Mengerjakan Tugas Baik Anak Aku Semuanya Materi Sudah Disampaikan Semoga Kalian Memahami Mengenai Materi Ini Semoga Masih Diberikan Kesempatan Untuk Belajar Di Pertemuan Berikutnya Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Bahas Tata Cara Toharoh Yaitu Tata Cara Berbudu Dan Mandi Besar Baik Anak Aku Semuanya Pembelajaran Telah Kita Laksanakan Semoga Ibu Doakan Ilmu Yang Ibu Berikan Materi Yang Ibu Jelaskan Dapat Kalian Pahami Ilmunya Bermanfaat Bagi Kalian Untuk Masa Depan Dan Semoga Pembelajaran Kita Kali Ini Juga Diberikahi Oleh Allah Semoga Anakku Semuanya Menjadi Orang Yang Pandai Dan Bermanfaat Baik Anakku Semuanya Terakhir Kali Ibu Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Ibu Menjelaskan Baik Kesalahan Perkataan Walaupun Sikap Dan Terima Kasih Atas Kehadiran Dan Perhatian Kalian Semuanya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata